Kasus demam berdarah Denggu, DBD di Kabupaten Madiun melonjak tinggi dalam satu bulan. Hingga pekan ketiga bulan Januari ini, terdapat 70 kasus, 2 pasien diantaranya meninggal dunia. Tim fogging dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun melakukan pengasapan ke beberapa rumah yang terindikasi terdapat banyak jentik nyamuk pada Jumat pagi. Tak hanya itu, fogging ini dilakukan menyusul salah satu warga di desa Kecamatan Balerjo terinfeksi penyakit DBD hingga meninggal dunia, meskipun sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Caruban. Korban berinisial S, 46 tahun warga desa setempat, diketahui setelah mengeluh demam dan batuk pilek. Korban meninggal dunia pada Kamis kemarin dengan hasil uji laboratorium terjangkit DB. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, pada bulan Januari selama 3 pekan ini, kasus DBD tercatat 70 warga terjangkit DBD, 2 diantaranya meninggal dunia, warga desa Kelumutan dan Balerjo. Hari Senin pada tanggal 14 Januari 2022, pasien mengeluh, pusing, greges, batuk pilek. Kalau malam terasa menggigil, badan terasa tidak enak. Kemudian pada hari Rabu pagi sekitar jam 6 pagi dibawa ke Rumah Sakit Daerah Caruban, kemudian di MRS di sana, setelah dilakukan pemeriksaan dan cek laboratorium, kemudian ditemukan hasil dengan diagnosa DSS trombosid 34 ribu. Kemudian tanggal kemarin hari Jumat, kemarin hari Kamis sekitar jam 3 sore pasien dinyatakan meninggal. Kita dari tim PPD dan P2 Puskas Mas, sebagai tindak lanjut kita lakukan PE, yaitu Jumatik, kita lakukan pemeriksaan Jumatik ke 20 KK di sekitar rumah penderita dengan hasil 15 persen jentek positif. Kemudian kita koordinasikan dengan P2 Dinas Kesehatan, dengan TL, yaitu pagi ini kita lakukan poging di sekitaran TKP. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 di Kauvater Madiun, bulan Januari hanya terdapat 3 penderita. Sedangkan saat ini, baru 3 pekan ditemukan puluhan penderita demam berdarah Denggiu, sehingga masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan melalui 3M. Tova Pradana, JTV Madiun